Puji nama Tuhan, shalom, jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan, shalom, yeah it's church, shalom, sama-sama kita berikan tebu tangan bagi Yesus Tuhan. Berapa banyak yang saat ini hadir, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan kita siap memuji meninggikan Tuhan, kita yang setuju dan siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, sekali lagi boleh berikan tebu tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya kita akan sama-sama berdoa, betapa bersyukurnya hati kami kalau saat ini kami boleh ada di baik-Mu yang kudus Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tetapi semuanya kami percaya oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan dengan hati yang bersyukur kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu memuliakan Engkau dengan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Satu hal kami percaya saat ini, Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan setiap yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh Tuhan. Ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu yang tercura saat ini, sementara kami mengangkat tangan kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, kami siap bersuka cita bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bakit berdiri bersama-sama kita bersuka cita bagi Yesus Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan seorang gemenang. Angkat tanganmu, katakan Gloria. Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan seorang gemenang. Sekarang lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan seorang gemenang. Lebih semangat, katakan Gloria. Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 Besar Tuhan, ditinggikan pujiannya. Gloria, Gloria. Mari semuanya bertemu tangan bagi Yesus Tuhan. Kami akan suara kami menyembah. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan we give you. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you glory. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on sing. Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 Besar Tuhan, ditinggikan pujiannya. Gloria, 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 Besar Tuhan, ditinggikan pujiannya. Yang sangat baik bagi kita, amin. Amin. Mari kembali bertemu tangan bersuara-suara kembali dia. Come on. Here we go. Mari nyanyi dengan sukacita sama-sama, katakan. Kamu. Kunasuki gerbangnya Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Ku bersorat memuji Tuhan. Dia menasukkan semua katakan sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya ketat selamanya Mersia Yisus sangat baik kami Mari menyanyikan pujian bagi dia Menyanyikan pujian bagi dia Dengan hati yang bersyukur Ku rasakan kebaikan Di sepanjang hidupku Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya ketat selamanya Katakan kasihnya Kasihnya tak pernah berubah Terubah dulu sekarang dan selamanya Terpujilah Tuhan Terpujilah Yesus Terpujilah Tuhan Terpujilah Yesus Terpujilah Tuhan Terpujilah Yesus Terpujilah Tuhan Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Amin Kasih setianya ketat Lebih lagi Terpujilah Tuhan Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya ketat Sebab dia baik Dia sungguh baik Dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Dia sungguh baik Kasih setianya Kasih setianya ketat Kasih setianya ketat selamanya Kasih setianya untuk selamanya Kasih setianya ketat selamanya Kasih setianya ketat selamanya Kasih setianya ketat selamanya Kasih setia ketat selamanya Kasih setianya ketat selamanya Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, sama-sama kita pujikan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Mari jadikan semua. Mari jadikan semua. Mari jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Injinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Ku kan melihat dia jadikan semua, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Kami mungkin terbatas Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dan caranya di waktu yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari 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 Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati-mati-mati-mati-mati-mati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati-mati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Sekali, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus Tuhan, selamat menikmati. Terima kasih, Yesus Tuhan. 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 Aku ada, oh Yesus, oh Yesusku, lagi dari hatimu yang paling dalam katakan, sekali Yesus selamat, harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Mekal Tuhan, tak akan hilang, karena kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya, karena kasihnya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih, karena kasihnya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh, hanya kau Yesus, hanya kau Yesusku, oh Yesusku. Seluruh terkasih dimanapun berada, termasuk saudara-saudara yang hari ini bergabun di Gerah Yesbalipapan, selamat datang dan selamat beribadah. Dan pemirsa yang ada di Youtube dan di Facebook, Puji Tuhan, kita bersama akan merasakan bagaimana indahnya saat kita bersekutu dengan Tuhan. Saat kita merendahkan hati, datang berbakti kepada Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus saat ini, kami mau menyembamu, alirkan roh kubus di tengah-tengah. Kami rindu selalu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuslah air mataku. Mengalirlah kuasa roh kubus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah roh kubus. Memulihkan ku, pulihkan ku, pulihkan ku. Amin. Ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan jiwa saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Memulihkan jiwamu, hapuslah air matamu, mengalirlah kuasa roh kubus. Mengalirlah di jiwa di tubuh di hatimu, mengalirlah ya roh kubus, sembuhkanku. Mengalir 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 di tempat ini, mengalirlah ya roh kubus. Amin. 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 Injil kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Amen Iya Bapak Ibu sekalian Puji Tuhan, puji Tuhan Hari yang baru di hari Minggu ini Kita akan sesaat lagi Datang ke gereja Pastor mau ajak melihat beberapa ayat firman Tuhan Biarlah kehidupan setiap orang Kristen Adalah kehidupan yang menjadi saksi Daripada Tuhan Yesus Karena itu juga adalah sebuah perintah Yang tegas yang Tuhan sudah berikan kepada murid-murid Yang tadinya murid-murid sempat ragu Orang percaya yang membaca Bible Kita tidak boleh ragu Kita belajar dari keraguan murid-murid Tetapi akhirnya menjadi percaya Kita belajar hari ini juga Yang tadinya tidak percaya Atau masih ragu-ragu Mari dengan pemberitaan Injil firman ini Saudara-saudara sekalian Menjadi percaya Bahwa hidup orang Kristen Akan dipimpin roh kudus Menjadi saksi Daripada Tuhan Yesus Kristus Itu tercatat Bapak Ibu sekalian Dari kisah dari kisah para rasul Pasal yang pertama Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 Hidup orang Kristen adalah menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus Time for Bible Dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Amin Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mereka mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus Dan mereka yang tekun setia Melakukan firman Tuhan Yesus Kristus Amin Kisah rasul pasal 1 Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 Puji Tuhan Demikianlah firman Tuhan Tetapi kamu Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Ia ini Tuhan Yesus Terangkatlah Tuhan Yesus Disaksikan oleh mereka Murid-murid rasul-rasul waktu itu Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik Tiba-tiba berdirilah dua orang Berpakaian putih dekat mereka Malekat Ya Ayat 11 Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus Kristus ini yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat Dia naik ke sorga Ada hal-hal yang penting Yang perlu kita Renungkan Serta Lakukan di dalam kehidupan Kristen kita Yang pertama Bapak Ibu sekalian Bahwa Roh kudus ada di setiap hati Orang percaya Oleh karenanya Fungsi dan tugas kita Yaitu menjadi saksi Ada kata Yerusalem Bicara soal keluarga Jadilah saksi di dalam keluarga Bicara soal Judea Itu soal lingkungan Masyarakat Jadilah saksi di tengah-tengah Lingkungan di mana Engkau tinggal Di dalam masyarakat Di mana Bapak Ibu Huni Dan juga ada kata Samaria Bicara soal kota Di mana Bapak Ibu Stay Dan juga ada Sampai ke ujung bumi Biarlah kita menjadi berkat Seluruh negeri Dan juga sampai Ke ujung bumi Berita tentang Kesaksian Injil Yesus Kristus Itu sampai Ke mana-mana Lewat kesaksian hidup Orang Kristen Yang memberi dirinya Menjadi saksi Tuhan Yesus Ingat Yang kita saksikan Bukan tentang diri kita Tetapi tentang Kuasa kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Roh kudus Dicurahkan kepada Hati orang percaya Untuk membimbing mereka Menjadi saksi Daripada Tuhan Yesus Kristus Sesudah itu Terangkatlah Tuhan Yesus Naik Ke Sorga Yang disaksikan Mereka Dan ketika Mereka sedang Menatap ke langit Waktu ia naik Ada dua Malaikat kasih tahu Bahwa nanti Tuhan Yesus Akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Kamu lihat Dia naik ke surga Nah sekarang Apa yang kita Mau saksikan Yang kita Mau saksikan Adalah Bahwa Tuhan Yesus Naik ke surga Dan suatu hari Dia akan Datang kembali Menjemput Setiap Orang percaya Ini yang kita Mau saksikan Jadi Sebagaimanapun Hebatnya Dirimu Dipakai oleh Tuhan Di dalam Karunia Karunia Melayani Apapun Karunia Tuhan Kasih Kesaksian Ini harus Diberitakan Yesus Kristus Naik ke surga Dan dia Pasti Akan Datang Kembali Ini kan Dikasih tahu Oleh Malaikat Padahal Kalau kita Pernah ingat Di dalam Injil Yohanas Pasal 14 Tuhan Yesus Sendiri Pernah berkata-kata Bahwa Kamu Jangan takut Jangan bimbang Jangan gelisah Karena Aku akan Pergi Ke rumah Bapak Disana Tersedia Banyak rumah Bagi Engkau Dan Apabila Sudah Tiba Waktunya Aku Akan Datang Kembali Menjemput Engkau Bukankah Hal ini Tuhan Yesus Pernah Mengatakan Di dalam Injil Yohanas 14 Ayat 1 2 Dan 3 Apa yang disaksikan Oleh murid Murid Dan rasul Rasul Dan orang Orang Di Galilea Dalam Kisah Pasal 1 Itu Diingatkan Oleh Dua Malaikat Kau Melihat Dia naik Ke langit Suatu hari Kelak Dengan Cara yang Sama Dia Pasti Akan Datang Kembali Menjemput Setiap Orang Orang Yang Percaya Kepadanya Ini Yang Kita Saksikan Bapak Ibu Sekalian Di keluarga Kita Di lingkungan Kita Di masyarakat Kita Di negeri Kita Bahkan Sampai Dimanapun Tuhan Bawa Engkau Saksikan Saksikan Yesus Kristus Mati Bangkit Dan Suatu hari Akan Datang Kembali Dan Kamilah Saksi Saksinya Akan Memberitakan Tentang Kuasanya Apabila Ada yang Masih Ragu Ragu Percayalah Roh Kudus Membimbing Engkau Sehingga Setiap Hati Yang Bimbang Dan Ragu Akan Menjadi Percaya Oleh Karena Engkau Dipimpin Disertai Oleh Roh Kudus Pelayanan Yang Tuhan Percaya Kepada Kami Atau Pelayanan Seluruh Gereja Tuhan Itu Pasti Luar Biasa Apapun Denominasinya Apapun Cara Pandang Teologinya Selama Dia Berfokus Pada Injil Yesus Kristus Mungkin Dengan Cara Warna Liturgi Yang Berbeda Selama Dia Berfokus Kepada Tuhan Yesus Peser Katakan Seperti Misal Satu Rumah Berbagai Macam Kamar Ada Protestan Ada Kristen Ada Katolik Ada Pentecostal Dan lain Sebagainya Selama Atapnya Adalah Yesus Kristus Selama Yang Diberitakan Injil Yesus Kristus Itu Pelayanan Pasti Luar Biasa Karena Roh Kudus Memimpin Gerejanya Roh Kudus Memimpin Orang Orang Percaya Untuk Menjadi Saksinya Dan Saudara Kita sudah Melihat Banyak Hal Bagaimana Orang Berdosa Yang Begitu Bejat Tuhan Tuhan Yesus Oleh Kasihnya Yang Susah Kita Mengerti Baik Secara Hukum Pidana Hukum Perdata Mungkin Dia Betul-betul Terbukti Dan Inkra Bersalah Terdakwa Difonis Tetapi Bagi Tuhan Kasihnya Lebih Besar Daripada Seluruh Dosa Pelanggaran Kejahatan Umat Manusia Ini Yang Kita Renungkan Sungguh Tidak Masuk Akal Memang Kasih Dan Kuasa Tuhan Di Luar Akal Manusia Ini Yang Kita Mau Saksikan Demikian Pun Orang Orang Yang Rusak Hidupnya Diras Oleh Rojahat Terbelegu Narkoba Porak Poranda Keluarganya Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Sama Halnya Ketika Engkau Sedang Lemah Tubuh Sedang Sakit Terinfeksi Jamur Infeksi Tubuh Ada Radang Demang Tinggi Penyumbatan Sama Bapak Ibu Sekalian Kalau Tuhan Berkehendak Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Kita Orang Percaya Tugas Kita Saksikan Beritakan Tentang Yesus Kristus Yang Naik Ke Surga Menyiapkan Rumah Bagi Orang Percaya Dan Waktunya Tiba Akan Datang Kembali Menjemput Kita Dan Membawa Kita Pulang Ke Surga Disanalah Terletak Kebahagiaan Kekal Sampai Selama-lamanya Berita 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 Ini Akan Membebaskan Anda Dari Rasa Takut Dari Dosa Dan Dari Setiap Kelemahan Dari Setiap Rancangan Rancangan Iblis Dan Bahkan Ketika Engkau Mendengar Berita Firman Ini Yang Lemah Dikuatkan Yang Susah Dihiburkan Yang Sakit Disembuhkan Yang Engkau Tadinya Sudah Putus Asa Tiba Tiba Engkau Duduk Engkau Melompat Engkau Berjalan Dan Berkata Yes Sebab Tuhan Hidup Firman Hidup Aku Punya Masa Depan Yaitu Aku Akan Bangkit Menjadi Saksi Tuhan Yesus Kristus Amin Buat Firman Tuhan Apa yang Bisa Sampaikan Singkat Di Hari Minggu Ini Puji Tuhan Diberkatilah Setiap Pemirsa Sekalian Yang Sudah Mendengarkan Sabda Firman Tuhan Ini Ada Kekuatan Yang Baru Karena Firman Ini Firman Yang Hidup Menghidupkan Setiap Tulang Tulang Dan Bahkan Membangkitkan Setiap Yang Mati Dan Menyembuhkan Yang Sakit Dan Bahkan Akan Mengangkat Derajat Hidup Orang-orang Yang Tadinya Merasa Gagal Merasa Dia Bukan Siapa-siapa Ketika Firman Ini Datang Dia Sadar Saya Sebagai Orang Kristen Saya Dipimpin Roh Kudus Dan Roh Kudus Tidak Memimpin Engkau Pada Kegagalan Tidak Memimpin Engkau Pada Kejahatan Tidak Membawa Engkau Pada Kejatuhan Tapi Roh Kudus Membawa Engkau Hidup Kudus Hidup Benar Dan Jadi Saksi Lewat Keteladanan Hidup 20 20 Tahun Lebih Yang Lampah Hidup Saya Hancur Tuhan Pulihkan Kurang Lebih 10 Tahun Yang Lalu Sudah Di Dalam Pelayanan Banyak Perkumul Yang Kami Hadapin Membangun Geraha Tahun Tahun Awal Bukan Hal Yang Mudah Saya Adalah Hamba Tuhan Yang Banyak Salah Banyak Gagal Tapi Hari Ini Saya Bisa Melihat Tuhan Membalik Keadaan Itu Lantas Untuk Membalik Keadaan Yang Gagal Itu Menjadi Seperti Hari Ini Kira-kira Siapa Yang Mengerjakannya Kalau Bukan Tuhan Yesus Yang Sesembah Yang Memanggil Ku Dan Yang Saya Layani Dan Saya Abdikan Hidup Dan Seluruh Keluarga Hanya Menyembah Dia Tuhan Yesus Yang Sama Yang Mati Di Kayu Salim Yang Berkata Aku Mengasih Engkau Tuhan Yesus Yang Sama Yang Datang Yang Diutus Oleh Bapak Di Surga Untuk Menyelamatkan Engkau Dan Sekarang Sebagai Orang Kristen Orang Yang Sudah Percaya Pada Tuhan Yesus Jadilah Saksinya Bicarakanlah Tentang Kasih Tuhan Kepada Sesamamu Bukan Yang Lain Hari Hari Ini Waktu Yang Sangat Singkat Stop Berkata Kata Yang Bukan Dari Tuhan Tetapi Semakin Diatlah Bicara Tentang Kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus Sudah Turun Di Hati Setiap Orang Percaya Dan Rauh Rauh Kudus Terus Terus Akan Bekerja Secara Aktif Di Dalam Pelayanan Kesaksian Maupun Gereja Gereja Dimana Kau Berjemaat Atau Hamba Tuhan Dimana Tuhan Percayakan Engkau Memimpin Kebaktian Disitu Karya Rauh Kudus Mengalir Membawa Keselamatan Pengampunan Kelepasan Dan Kesembuhan In Jesus name Angkat Dua Tangan Sedara Bapak Ibu Demikianlah Kami Percaya Kami Angkat Tangan Dan Mengaminkan Firmamu Tuhan Kami Siap Untuk Berbakti Ke Gereja Masing Dan Biarlah Apa Yang Kami Dengan Hari Ini Kami Menjadi Anakmu Yang Tekun Setia Melakukannya Terima Kasih Buat Karya Tuhan Yesus Dalam Hidup Kami Terima Kasih Buat Janjimu Tuhan Bahwa Satu Hari Kelak Engkau Pasti Datang Menjemput Kami Dan Tempat Orang Percaya Adalah Surga Rumah Abadi Kami Bersama Tuhan Yesus Kristus Inilah Yang Terus Kami Akan Saksikan Kami Berdoa Mohonkan Pengurapan 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 Yang Baru Menjama Setiap Kami Anak Anak Mu Orang Orang Percaya Gereja Tuhan Amba Tuhan Pengurapan Yang Baru Turut Mengalir Sehingga Setiap Kesaksikan Kesaksikan Kami Menjadi Berkat Dan Mengubahkan Setiap Orang Orang Yang Kami Temui Dalam Nama Yesus Dan Juga Membawa Berkat Kekuatan Kesembuhan Pemulihan Bagi tubuh Bapak Ibu Yang Sedang Lemah Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Kedisurga Solid Gloria Segala Kemulia Hanya Bagi Bapak Di Tempat Yang Maha Tinggi Kami Mengucap Syukur Buat Hari Ini Kesempatan Melayani Engkau Dan Mendengar Sabda Firman Engkau Bapak Dalam Nama Tuhan Yes Kristus Sama Sama Kita Percaya Berkata Amen 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 Puji Tuhan Happy Sunday Masuklah Hari Minggu Ini Dengan Penuh Syukur Dan Suka Cita Serta Kekuatan Yang Baru In Jesus Name Sola Fide Hiduplah Oleh Iman Emmanuel Tuhan Yesus Kristus Memberkati Oh Iya Pastor Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Buat Semua Ucapan Kasih Hadian Kado Pemberian Berkat Berkatnya Yang Diberikan Kemarin Kepada Pastor Andy Sepanjang Hari Itu Atasnya Pastor Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pemirsa Netizen Sekalian Bapak Ibu Terkasih Yang Sudah Memberikan Ucapan Kasih Dan Lain Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Yes Masuk Hari Pertama Ubat 45 Tahun Berarti Lebih Dewasa Lagi Karena Sebentar lagi Gocap Bapak Ibu Sekali Juga Masuk Hari Yang Baru Dengan Penuh Ucapan Syukur Shalom Tiba saatnya Kita akan memberikan Persembahan Syukur Kita Pada Tuhan Sebelumnya Mari kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Cintamu Yang Sungguh Luar Biasa Atas Firman Yang Sungguh Menjadi Rema Dalam Kehidupan Kami Tuhan Dan Tiba Saatnya Tuhan Kami Akan Mengembalikan Berkat Syukur Yang Telah Kau Berikan Di Dalam Kehidupan Kami Dan Kami Mau Memberi Dengan Penuh Sukacita Karena Kami Mengasihi Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kami 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton